Ya Ar-Rahman Ar-Rahimin Ir-Rahman Syekh Nawawi Al-Bantani Ada satu nasihat yang ditulis dalam kitab ini Nasihat yang datang dari sahabat baginda Rasulullah Ya'ani Abu Bakar Syeddiq Yang Allah meridauinya Dimana beliau mengatakan Ada enam yang menghadang dalam kehidupan manusia Ada enam perkara yang menghadang Di dalam kehidupan kita manusia Menurut Abu Bakar Syeddiq ini Apa enam perkara yang menghadang ini Yang pertama Inna iblisa ka imun amamat Sungguhnya iblis itu menghadang manusia dari arah depan Wal-Napsu An-Yaminik Jiwa yang jahat akan menghadang manusia dari arah kanan Wal-Hawa An-Yasarik Hawa Napsu akan menghadang manusia dari sebelah kiri Wal-Dunia akan menghadang manusia dari arah belakang Wal-A'adha'u An-Hawlik Anggota badan pun akan menghadang manusia yang berada di sekelilingmu Depan, belakang, kanan, dan kiri Wal-Jabbaru faukukah Adapun Al-Jabbar Zat yang maha perkasa Ya'ni Allah subhanahu wa ta'ala Ada di atasmu Jadi kita dikepung Dari berbagai penjuru Dihadang dari berbagai arah Iblis akan menghadang manusia Amamak dari arah sebelah depan Napsu yang jahat akan menghadang manusia An-Yaminik Dari sebelah kanan Wal-Hawa An-Yasarik Adapun Hawa Napsu Akan menghadang manusia dari arah sebelah kiri Wal-Dunia Min-Khalfiqah Adapun dunia Menghadang dari arah sebelah belakang Nah kemudian anggota badanmu Selalu berada di sekelilingmu Depan, belakang, kanan, dan kiri Adapun Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha perkasa Itu ada di atas Sehingga lambang Dari kekuasaan Allah adalah ke atas Orang kalau sudah berdoa kepada Allah Biasanya tangannya diangkat ke atas Dan dia Menghadap ke atas Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah ini akan Kita coba melihat lebih dekat lagi Fa'iblisu la'anahullah Maka sungnya iblis La'natullah alai Yada'uka ila tarqiddin Senantiasa mengajak Untuk meninggalkan agama Jadi Enam perkara Yang menghadang manusia ini Bukan hanya menghadang saja Tetapi ada pengaruh-pengaruh Yang dilancarkan kepada kita Ada Magnet-magnet Yang menyentuh Jiwa manusia Yang menarik Mempengaruhi Dalam kehidupan manusia itu Kalau cuma menghadang saja Barangkali Tidak menjadi mas Tapi kalau sudah menghadang Dan mempengaruhi Mewarnai kehidupan kita Ini yang kita perlu waspada Fa'iblis subhanahu Allah Iblis yang dilaknat oleh Allah ini Ia da'uka ila tarqiddin Senantiasa mengajakmu Untuk meninggalkan agama Iblis ini kan selalu berusaha Mencari teman yang sebanyak-banyaknya Untuk menemani dia Di neraka nanti Cara apapun akan mereka lakukan Untuk menggelincirkan kita Merusak iman kita Merusak ibadah kita Agar kita berpaling Dari peringatan Allah Agar kita meninggalkan Apa yang diperintahkan oleh Allah Itu Iblis Iblis akan merasa sukses Apabila kita sudah meninggalkan Apa yang diperintahkan oleh Allah Iblis akan merasa gagal Seandainya kita Tetap istiqomah Di dalam jalan Allah Tidak terjebak Dalam merayuannya Tidak terseret Dalam godaannya Kita istiqomah Dalam real Syariat Allah ini Terhadap Taktik dan politik Iblis ini Kita jangan menyerah Kita harus lawan Kita harus lawan Apapun caranya Agar kita tetap istiqomah Dalam melaksanakan Penyembahan kita Kepada Allah Kalau kita menyerah Kita akan kebawa oleh Tipu daya mereka Jadi cara yang mereka Lakukan itu sangat halus Kita tidak terasa Tergoda oleh Iblis Kadang-kadang Malah sebaliknya kita Terkadang merasa Diri kita benar Diri kita suci Iblis pun Cobakan Iblis Tadkala kita Beribadah Kemudian kita merasa Bahwa kita yang Paling bagus Ibadahnya Itu juga Cobakan Iblis Sudah bagus Ibadahnya Iblis Tidak mampu Mengacak-acak Ibadah kita Menghancurkan Ibadah kita Maka akan Dicari Cara lain Iblis Untuk merusak kita Ia ini Ditimbulkannya Ujub Tak kabur Sombong Merasa bahwa kita Ibadahnya yang Paling banyak Ibadahnya yang Paling bagus Ketika kita Mau bersedekah Kemudian Iblis Menghalang-halangi kita Tapi gagal Kita tetap Bersedekah Dengan ikhlas Karena Allah Iblis Tidak kemudian Menyerah Dan diam Dia cari Cara lain Untuk menghancurkan Sodakoh kita Yang ini apa Ditimbulkannya Perasaan Ujub Dan sombong Kita merasa Bahwa kita Yang paling Dermawan Di kampung ini Itu juga Jebakan Iblis Jadi kita Terkadang Tertipu Dengan diri Kita sendiri Kita sudah Bagus Ibadahnya Alhamdulillah Sudah Rajin Tahajudnya Alhamdulillah Sudah rajin Ke masjidnya Alhamdulillah Sudah rajin Puasa sunahnya Alhamdulillah Sudah rajin Sedekahnya Alhamdulillah Tapi kita harus Ekstra hati-hati Jangan sampai Ibadah yang Sudah kita Kumpulkan Segitu banyaknya Kemudian Muncul Perasaan Bahwa kita Yang paling Banyak Ibadahnya Yang lain Di bawah Kita semua Kita yang Paling bertakwa Kepada Allah Kita yang Paling banyak Kiamulailnya Kita merasa Kita yang Paling sering Baca Kurannya Kita merasa Bahwa kita Yang paling Hebat Sudakuhnya Ini Jebakan Iblis Yang terkadang Kita tidak Menyadari Jadi Niatkan Semua Amal Ibadah Kita Karena Allah Jangan Sampai Terpengaruhi Oleh hal-hal Yang lain Yang akan Merusak Nilai Ibadah Kita Iblis Di Iblis itu Selalu Mengajak Kita Menarik Kita Menjermuskan Kita Agar kita Meninggalkan Agama Meninggalkan Apa yang Diperintahkan Allah Subhanahu Wa ta'ala Wa Napsu Tadauka Ilal Maksiyati Jiwa Yang Jahat Akan Mengajakmu Kepada Kemaksiyatan Napsu Yang Jahat Akan Mengajakmu Kepada Kemaksiyatan Napsu Itu Kan Ada Tiga Secara Umum Ada Napsu Amarah Napsu Yang Selalu Mengajak Kita Untuk Tempramin Untuk Gampang Marah Napsul Amarah Ada Napsu Allawamah Ini Napsu Tidak Baik Napsu Yang Mengajak Kita Kepada Perempuan Maksiyat Tapi Ada Yang Ketika Napsu Al-Mutma Innah Napsu Yang Mengajak Kita Kepada Ketenangan Ketika Beribadah Napsu Al-Mutma Innah Ini Yang Diseru Oleh Allah Iriji'ai Ila Rabbiki Radiyatan Marziyah Napsu Al-Mutma Innah Ini Yang Mendapatkan Keridoan Dari Allah Ada Napsu Al-Lawamah Al-Ammarah Ini Napsu Yang Cenderung Kepada Hal-Hal Yang Negatif Ada Orang Bertanya Kenapa Si Kita Manusia Enggak Seperti Malaikat Kenapa Si Kita Diberikan Napsu Sehingga Dengan Napsu Ini Manusia Banyak Yang Menjadi Makhluk Yang Rusak Kenapa Allah Enggak Menciptakan Kita Manusia Seperti Malaikat Saja Yang Tanpa Napsu Dan Hidupnya Hanya Beribadah Ya tentu Allah Maha Tahu Ya kalau Kita Manusia Tidak Diberikan Napsu Seperti Malaikat Mungkin Dunia Ini Enggak Rame Mungkin Dunia Sepi Senyap Kenapa Semua Orang Sedunia Ibadah Semua Beriman Semua Kepada Allah Namanya Bukan Dunia Namanya Surga Surga Tidak Ada Orang Yang Berbuat Napsu Disana Dunia Akan Sepi Tidak Akan Berwarna Yang Menyebabkan Kemudian Di dunia Ini Rame Dipenuhi Dengan Ilmu Ilmu Pengetahuan Dan Peradaban Semakin Hebat Perkembangan Manusia Itu Karena Manusia Oleh Allah Diberkali Hawa Napsu Yang Mampu Menciptakan Teknologi Canggih Itu Kan Manusia Malaikat Tidak Mampu Akal Diberi Tapi Napsu Tidak Diberi Sehingga Hidupnya Standar Tidak Ada Berkembang Tapi Manusia Selalu Berkembang 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 Secara Dinamis Karena Manusia Diberikan Hawa Napsu Sehingga Dunia Ini Penuh Dengan Warna Kalau Kita Diberikan Akal Saja Diberikan Napsu Kita Tidak Akan Bisa Berumah Tangga Kita Tidak Akan Bisa Memiliki Anak Keturunan Kita Tidak Akan Bisa Memiliki Ketertarikan Dengan Lawan Jenis Tidak Ada Kisah Cinta Dalam Kehidupan Manusia Hampah Yang Membuat Kita Bahagia Senang Gembira Memiliki Anak Memiliki Istri Keluarga Memiliki Keturunan Karena Kita Diberikan Napsu Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Itu Harus Kita Syukuri Dengan Cara Menyalurkan Napsu Medha'al Napsu Membuaskan Keinginan Syahwat Hawa Akan Mendorong Muka Kenikmatan Kepuasan dari syahwat kita Ini juga lebih cenderung Kepada hal yang negatif Hawa ini kan Kalau kita melirik sejarah Merupakan nama dari Istri Adam Ibu dari semua manusia Dan menurut Para Mufasirin bahwa ternyata Yang menyebabkan Adam Itu tertarik Dengan rayuan iblis untuk makan Buah kuldi Karena iblis dibantu oleh Hawa Adam sudah Tidak mau ketika iblis merayu Untuk makan buah kuldi Adam sudah kuat pendiriannya Jadi Adam itu Kuat menahan kodaan iblis Tapi Adam tidak mampu Menahan kodaan istrinya Hawa Sehingga yang meracuk Yang merayu Adam untuk makan buah kuldi Itu sebetulnya Hawa Jadi iblis memperalat Hawa Untuk menjebak Adam Ini kalau kita Melirik sejarah Ada pun Hawa dalam diri kita pun Sama dengan bagaimana Rayuan Rajukan dari Siti Hawa kepada Adam Hawa ini sering sekali Membawa kita kepada Kepuasan syahwat Oleh karena itu Kita dalam agama Diberikan Rambu-rambu Inilah yang halal Ini yang haram Al-Quran menggaris bawahi Ini yang hak Ini yang batil Ini yang benar Ini yang salah Agar kita bisa menempatkan Syahwat ini Sesuai dengan porsinya Kalau Allah tidak memberikan kita Al-Quran Petunjuk hidup Dalam kehidupan kita Maka syahwat ini Akan banyak merusak Jiwa kita Kalau kita diberikan Al-Quran saja Diberikan pedoman saja Banyak orang yang Kemudian tetap Diperbudak oleh Syahwat dan nafsu kita Syahwat tentang harta Syahwat ke arah duniawi Syahwat ke arah Meraih jabatan tinggi Syahwat kepada perempuan Dan lain sebagainya Yaitu manusiawi Asalkan kita tetap Mengikuti Petunjuk yang diberikan oleh Allah Melalui Al-Quran Al-Quran sudah diterjemahkan Dalam berbagai Tablik-tablik Penyampaian Tahlim oleh Para ulama kita Maka ikutilah Apa yang diseru oleh Ulama-ulama kita Giyai-giyai kita Yang mereka Menerjemahkan Al-Quran untuk kita Memberikan nasihatnya Untuk kita Jadi orang Yang Mencari petunjuk Al-Quran Artinya dia juga Mencari petunjuk Melalui Da'wah-da'wah Disampaikan oleh Para ulama-ulama kita Agar kita Napsu Syahwat ini Paling tidak Terkendali Ya tentu Kita gak akan bisa Mengekang Hawa nafsu Mematikan Mengkebiri Hawa nafsu Oh gak bisa Itu anugerah Allah Hawa nafsu Syahwat itu Anugerah dari Allah Nikmat dari Allah yang harus Kita syukuri Dengan cara Kita menempatkan Pada porsinya Yang benar Kita bukan Malaikat Kita manusia biasa Yang oleh Allah Dibekali Hawa nafsu Syahwat Sehingga syahwat ini Bisa menyebabkan Manusia terdorong Untuk melakukan Sesuatu Yang terpenting Syahwat ini Harus kita Salurkan dengan Benar Sesuai dengan Petunjuk Allah Sehingga syahwat Yang ada Dalam diri kita Terkendali Tidak memperpuda Kita untuk Hal-hal yang Tidak baik Adapun dunia Dunia akan Mendorongmu Untuk lebih Memilih Dan Melupakan Akhirat Dunia Juga sama Ini merupakan Perangkap Iblis Alat Iblis Untuk Menghancurkan Kita Melalui dunia Dunia akan Mendorongmu Agar kau Memilih dia Dan Melupakan Akhirat Ya Dunia ini Kan penuh Dengan Keindahan Hal yang Mempesona Yang Menggiurkan Yang terkadang Kita pun Larut Di dalamnya Sehingga Ketika Baginda Rasulullah Sallallahu Isrami Araji Beliau Naik Ke Angkasa Itu Dari Arah Depan Ada Panggilan Ya Muhammad Berhenti Sebentar Kata Malikat Jibri Yang ketika Itu Sebagai Pendamping Malayu Muhammad Kau Jangan Berhenti Kau Jangan Melirik Akan Panggilan Itu Terus Ketika Sudah Jauh Sudah Menghilang Panggilan Itu Baginda Rasul Bertanya Kepada Malikat Jibril Wahai Jibril Tadi Ada Yang Memanggil Muhammad Perhentilah Sebentar Siapa Dia Wahai Muhammad Yang Tadi Memanggil Adalah Sosok Wanita Tua Sosok Wanita Tua Yang Berdandan Sangat Mencolok Wanita Tua Tapi Cara Berpakaiannya Sangat Mencolok Seperti Anak Remaja Sudah Tua Usia Tua Tapi Pake Bajunya Seperti Anak Remaja Kata Baginda Emang Itu Siapa Wahai Jibril Itu Bukan Orang Muhammad Itu Bukan Orang Kalau Bukan Orang Itu Siapa Dia Adalah Gambaran Dari Dunia Yang Sedang Kau Jalani Itu Bumi Yang Kau Injak Dunia Yang Kau Rasakan Itu Ibarat Perempuan Yang Sudah Tua Tapi Menggunakan Baju Yang Mencalak Bumi Yang Kita Tinggali Ini Sudah Tua Usianya Sudah Tua Usianya Akan Segera Habis Masa Umurnya Tapi Dunia Semakin Tua Semakin Diperindah Semakin Cantik Semakin Mempesok Nah Itulah Dunia Nah Kau Untung Tadi Tidak Nengok Muhammad Kalau Kau Tadi Menengok Ke Arahnya Maka Umatmu Akan Cenderung Memilih Dunia Daripada Akhirat Jadi Um Baginda Rasul Ketika Itu Tidak Nengok Saja Kita Umatnya Kadang Melupakan Akhirat Lebih Condong Memilih Dunia Kita Akan Nyaris Waktu 24 Jam Yang Allah Berikan Kepada Kita Kira-kira Kalau Kita Hitung Berapa Persen Dari 24 Jam Yang Kita Gunakan Untuk Kepentingan Akhirat Mungkin Tidak Lebih Dari 5 Persen Atau 10 Persen Laya Sisanya Kita Pergunakan Untuk Dunia Itu Tidak Jadi Masalah Asalkan Jangan Sampai Sama Sekali Dunia Kita Lupakan Tapi Paling Tidak 50% Kita Berusaha Untuk Berjuang Kepentingan Dunia Dan 50% Kita Gunakan Untuk Kepentingan Akhirat Jangan Sampai 24 Jam Waktu Yang Ada Setiap Harinya Hanya Kita Pergunakan Seluruhnya Untuk Kepentingan Dunia Yang Kemudian Kita Kesampingkan Akhirat Ini Salah Di Wabtagi Fima Atakallahu Darul Akhirah Ola Tansah Nasib Baka Minat Dunia Ini Salah Satu Treatment Dari Allah Bagaimana Kita Untuk Seimbang Dalam Menghadapi Dunia Mumpun Akhirat Dari Karunia Yang Allah Berikan Kepadamu Cari Akhirat Berjuanglah Untuk Akhirat Ola Tansah Nasib Baka Dunia Tapi Kau Jangan Pula Melupakan Dunia Artinya Dunia Kita Kejar Akhirat Pun Kita Kejar Jangan Sampai Dunia Melupakan Kita Kepada Akhirat Ada pun Anggota Tubuh Kamu Selalu Mengajakmu Kepada Berbuat Dosa Anggota Tubuhmu Selalu Mengajakmu Untuk Berbuat Dosa Kita Akhirat Tangan Kita Kadang Mengajak Kita Untuk Berbuat Dosa Mata Kita Terkadang Menyeret Kita Berbuat Dosa Melihat Hal-hal Yang Tidak Baik Telinga Kita Kadang Mengajak Kita Untuk Berbuat Dosa Mendengarkan Ribah Gossip Gossip Yang Tidak Baik Lidah Kita Kadang Menyeret Kita Berbuat Dosa Berribah Mengumpat Memfitnah Mencacih Maki Orang Yang Intinya Menyeret Kita Kepada Perbuatan Dosa Kaki Kita Sering Dibawa Ketempat Yang Tidak Baik Jadi Anggota Tubuh Kita Terkadang Kalau Kita Tidak Mampu Mengendalikannya Terkadang Sering Membawa Kita Kepada Perbuatan Dosa Oleh Karena Itu Jangan Pernah Kita Meninggalkan Istighfar Dengan Kita Istighfar Kepada Allah Maka Dosa Kita Bisa Bergeguran Ketika Kita Berhuduk Maka Wuduk Sesungguhnya Bukan Hanya Untuk Menghilangkan Hadas Kecil Saja Lebih Daripada Itu Wuduk Bisa Menghilangkan Dosa Yang Ada Dalam Angkota Tubuh Kita Saat Kita Membasuh Muka Maka Dosa Yang Ada Di Wajah Kita Akan Jatuh Persamaan Dengan Air Wuduk Kita Kita Membasuh Tangan Tiga Kali Dengan Air Suci Maka Dosa Tangan Akan Jatuh Persamaan Dengan Jatuh Air Wuduk Dari Tangan Kita Membasuh Rambut Kita Telinga Kita Maka Dosa Yang Ada Di Rambut Di Telinga Akan Jatuh Berguguran Bersamaan Dengan Jatuh Air Wuduk Kita Kita Membasuh Kaki Maka Dosa Yang Diperbuat Oleh Kaki Akan Jatuh Berguguran Bersamaan Dengan Air Wuduk Yang Jatuh Itu Jadi Wuduk Merupakan Cara Yang Tepat Bagaimana Menggugurkan Dosa Dosa Dari Anggota Tubuh Kita Bayangkan Orang Kalau Tidak Pernah Berwuduk Dosanya Benar Benar Utuh Tapi Orang Yang Istiqomah Menjalankan Lima Waktu Paling Tidak Lima Kali Dalam Sehari Dia Berwuduk Maka Lima Kali Pula Dosanya Akan Rontak Dari Seluruh Anggota Tubuh Kita Itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Kebijak Jaksanan Kepada Kita Kita Oleh Allah Memang Diberikan Tabiat Tidak Bisa Lepas Dari Dosa Tapi Dosa Dosa Kita Yang Banyak Tidak Seberapa Dibanding Magfirah Allah Yang Lebih Banyak Sebesar Apapun Dosa Kita Tidak Sebesar Magfirah Allah Rahmat Allah Untuk Kita Sehingga Walaupun Dalam Kehidupan Kita Kita Tidak Bisa Menghindari Dosa Tapi Allah Tetap Memberikan Peluang Peluang Untuk Kita Diterimanya Taubat Kita Asalkan Kita Kita Mau Bertobat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Ada pun Zat Yang Maha Perkasa Al-Jabbar Ya'ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nantinya Saya Menyerukmu Kepada Surga Dan Ampunan